hai 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 oh ya pertama bentuk timnya itu kan kalau bersama sendiri kan oh dia sampai ngomong seperti ini digital marketing terus berarti kan dipastikan dulu produknya ini produknya itu kayak customnya jadi biar udah Oh apa ya sebutin aja kan perangkatnya kalau masih ini kaskas-kaskas temen oke kayak cipta luka dokter ya pokoknya sepeda pinting-pinting Mak kau pinting-pinting takas pilihkan rame ini ada ada peluang cuman kan belum ada angka kan belum ada angka Sobkan usaha disupport barang nah kalau misalkan kalau saya ya nanya pertama memang dia kapasitas produksi berapa sehari itu rata-rata maksimal 800 bisnis sehari 800 bisnis per hari custom ya dia pertanyaan saya kakaknya akan mau ngejual dari sini berapa kemampuannya jangan langsung gini segini terus rekrut orang segini gitu ya kemampuan ngejual ini berapa persen dari ini itu aja hanya perhariannya itu asumsi atau hitung-hitungan tapi kan udah pengalaman direta jadi pengalaman direta dan produksi pun sederhana makanya saya langsung tanya nih akan bisa ngejali berapa barulah ngegridor ini tuh ada di mana berarti di supply kan oke kita punya supply ini 800 bisnis per hari per hari akan mau ngejualnya berapa pertanyaan saya itu kan berarti kan disini ada proses selling yang ya nggak salingnya akan berani berapa 50 berapa atau gini bukan asumsi sebenarnya masuk akal kita kalau ngejual gitu berdasarkan pengalaman atau pengalaman orang lain kan sebenarnya kayak gini aja pernah buka ciptaloka.com nggak ciptaloka.com itu websitenya udah di udah didesain si customer itu tinggal upload gambar langsung dicetak cepet kan nggak ada total CS apalagi udah integrasi payment gateway artinya ketika udah kebayang akan sistemnya berani lah 800 bisa jadi kan nah sekarang kan saya nggak tau kemampuan akan berapa kan itu yang harus dulu di tarik jawabannya kan kan nggak maksudnya ya nah kamu mau ngejual berapa nanti mundurin harus datangin prospek berapa pembeli berapa kan mundur lagi ke belakang biaya iklainnya berapa kan atau aktivitas aktivitas marketingnya apa aja marketingnya apa aja kalau nggak ketanganin sendiri berarti ngehayal orang gitu jadi pertama kucingnya temukan dulu ngejual berapa kan dari 800 potensi ini belum ada gambar kenapa saya menekankan ini dulu karena ketika saya menganjurkan akan belum ada jawaban ini menganjurkan hal-hal yang lain di Singapura udah kan pakai CSKM budget tinggal aja sejuta 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 hari deh belum bisa gitu saya karena bisa jadi kamu ya misalnya kamu gitu itu mana jemaat biar lihat harus selesai pasar dulu atau gimana oke sekarang kalau itu bisnis model itu berapa itu eh yang bisnis model itu ya itu dia jadi nge-rebet nge-rebet saya mau lintai nggak paling paling mudah sebenarnya gini aja sih yang tadi itu ya kan saya bisa ngejual 400 nih misalkan saya berarti kan di customer nya sorry bisa nge-rebet 400 sehari di produknya misalkan saya bisa jual deh bisa seling ya bisa selesnya 400 per hari per hari per hari berarti customer nya berapa kan satu orang satu gitu ya oke berarti kan 400 customer kan pelanggan nah untuk dapatin 400 pelanggan ini berarti harus mendatangi prospek berapa kan 4k kali 10 berapa persen saja berapa persen sih biasanya 10 berapa persen berapa persen berapa persen per persen 5 persen ada yang sama 400 pelanggan berapa prospek 4k 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 berarti 10 persen selanjutnya si prospek ini tuh mau dapet dari mana aja oke kita pecah itu cocok sih nungguan nunggu kan saya lebih suka gaya-gaya online marketer yang militan menjualan kosmetik omen di status baru saya suka militan banget tujuan kita uang gitu jawabannya tuh ya kalau nggak branding nggak masalahnya gitu tapi mau dari mana aja Kang misalkan dari FB ternyata dari FB udah kekakar ya udah enak berarti kan gausah kaya orang ternyata bisa sendiri berarti resiko yang harus siap-siap oke berarti kan kita gausah ngomongin SDM gausah ngomongin struktur segala macem kita bisa nih diambas buka ternyata nggak cukup itu perlu web bikin nah betulnya itu model bisnis panjang mau berdua tapi seru-seru sebabnya dibawa ke live tau yang kain banget hahaha ketenang dibawa ke kualitas endorse kawak kita ngomongin kita ngomongin kita ngomongin kita ngomongin kita ngomongin kita ngomongin jadi model bisnis model bisnis model bisnis kita ngomongin kita ngomongin mana guys nah gitu nih betul tadi tuh kita cuman ini aja kan ya kita ada peluang ini kita hanya cuman nyiapin kalau dari aktivitas dari mana ini aja kan ingat bahasa saya pemasaran tuh penjualan ada di dalamnya kalau saya berpikir nih mindsetnya bukan penjualan yang tertinggi tapi pemasaran yang di atas kalau saya secara struktur departemen saya lebih cenderung pemasaran pemasaran aja pemasaran online pemasaran online berarti channelnya di channel media media web-nya mau lewat apa ini resources sumber daya web-nya kumpul ketika aktivitas tidak bisa dilakukan sendiri kita harus cari partner ketika sumber daya tidak bisa dibuat sendiri kita cari partner paham nggak dari partner ini jadi berarti cari ini programmer kan jauh-jauh kasih nah ini kan ketika kita ngayakan jadi kosnya kalau pernah lihat status HP saya pasti ada yang pernah lihat status itu ada akan online kan aja butuh web aja kan butuh yang lain nggak kira-kira kan nggak udah banyak masalahnya gimana busa elam gitu iya kan artinya kan supaya ada ketua kelas ekomisi buat subsidi buat subsidi ada lagi nggak ada lagi nggak jadi gini saya tuh pagut pegang bisnis plan jadi patokan untuk perencanaan harian harian bulanan bahkan tahunan kenapa pede karena saya dulu tesis itu ini tesis saya seperti ini di luja tahun belum pernah ada wah dicicara mati-matian nah tapi nggak apa-apa lah nggak penting lulus ini biasanya nggak pakai sampai kayak gini-gini saya pede pakai ini karena ini tuh udah komprehensif pasti sok ngomongin bisnis itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati